Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membuat es jeli pelangi yang simple enak dan bikin ketagihan para konsumen Tonton terus sampai selesai ya Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Yang pertama 3 saset nutrijel ukuran 10 gram Dengan berbagai rasa Disini saya menggunakan rasa melon, strawberry, dan mangga Kemudian 1 liter susu full cream Merknya bebas Disini saya menggunakan merk ultra milk Lalu setengah kilogram gula pasir Kemudian 1600 ml air putih Dan yang terakhir cup ukuran 12 os Langkah pertama teman-teman membuat sirup gula Pertama siapkan panci Kemudian masukkan setengah kilogram gula pasir Merknya bebas Kemudian masukkan Seperempat sendok makan garam Supaya sirupnya tambah guri Kemudian tuangkan 400 ml air putih Dan terakhir masukkan Satu lembar daun pandan Supaya aroma sirup gulanya ini harum Lalu direbus sampai mendidih Mohon maaf Proses merebusnya disini saya skip ya Supaya lebih cepat Dan hasilnya seperti ini Kemudian disisihkan sampai dingin Langkah kedua teman-teman Membuat dan merebus nutrijel Pertama siapkan panci Lalu masukkan bahan-bahannya Bagi teman-teman yang baru melihat video ini Jika bermanfaat Jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Dengan video-video terbarunya Terima kasih Bahan-bahannya teman-teman Satu saset nutrijel Ukuran 10 gram Kemudian 400 ml air putih 2-3 tetes perisa rasa melon Lalu diaduk-aduk Sampai tercampur Baru kemudian direbus Sampai mendidih Dalam proses merebus teman-teman Tetap diaduk-aduk Supaya tidak menggumpal Setelah nutrijelnya jadi Pindahkan ke wadah yang lain Disini saya menggunakan 3 nutrijel Rasa melon, strawberry, dan mangga Jadi saya merebusnya Tiga kali Ada pun takaran dari bahan-bahannya Sama seperti takaran dari Merebus nutrijel Melon Satu saset nutrijel Kemudian 400 ml air putih Kemudian ditambah 2-3 tetes perisa Yang pertama tadi Rasa melon Kemudian yang kedua Ini rasa strawberry Dan yang terakhir ini Rasa mangga Teman-teman Juga bisa Menggunakan Rasa yang lain Setelah itu Teman-teman Didiamkan Sampai dingin Dan kuat Atau ngeset Kemudian setelah kuat Nutrijelnya Saya potong-potong Membentuk dadu Atau kotak Atau disesuaikan dengan Selerat teman-teman Bisa juga Diserut Bebas ya Minuman es jeli pelangi Ini teman-teman Bisa menjadi Ide jualan Minuman kekinian 2022 Karena cara membuatnya Sangat simple Mudah Lalu bahan-bahannya Juga mudah didapat Dan harganya terjangkau Dan segmen pasarnya Dari anak-anak Sampai orang Dewasa Ada pun harga minuman ini Mulai dari Rp. 5.000 Sampai Rp. 6.000 Atau disesuaikan dengan Daerah teman-teman Selanjutnya teman-teman Siapkan wadah Lalu masukkan Semua bahan-bahannya Sirup gula Kemudian Nutri gelnya Berhubung disini Wadah pertama tadi bocor Jadi saya ganti dengan Wadah yang kedua Selanjutnya Siapkan cup Disini saya menggunakan Cup ukuran 12 oz Selanjutnya teman-teman Siapkan cup Lalu masukkan es batu Sebanyak setengah cup Kurang lebih seperti ini Lalu masukkan Nutri gelnya 1-2 centong Kalau teman-teman Menggunakan centong sayur Cukup 1 centong sayur saja Dan disini Nutri gelnya Sudah dicampur dengan Sirup gula Jadi tidak perlu ditambah lagi Sirup gula Terakhir Masukkan Susu full cream Kurang lebih 70 ml Per cup Bagi teman-teman Yang baru memulai usaha Saya doakan Semoga usahanya Tambah laris manis Lancar dan barokat Ada pun HPP Dan resep lengkap Dari minuman ini Akan saya tulis Di dalam deskripsi ya Semoga video ini Bermanfaat Selamat mencoba Oke teman-teman Ide jualan Cara membuat Es jeli pelangi Untuk jualan Yang enak Praktis Murah Dan bikin ketagihan Para konsumen Sudah jadi Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus Channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Serta tekan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan video-video Terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa Di video-video Berikutnya Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati! Terima kasih kerana menikmati! Terima kasih.